Pemirsa pihak Institut Teknologi Bandung menyebut sedikitnya ada 10 mahasiswa yang menggunakan jasa pinjaman online dana cita untuk membayar uang kuliah tunggal. ITB menegaskan tidak mengambil keuntungan dari hal tersebut. Pemirsa pihak Institut Teknologi Bandung angkat bicara soal polemik pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dan tawaran skema pembayaran melalui pinjaman online atau pinjol vintage dana cita. Wakil Rektor Bidang Keuangan Perencanaan dan Pengembangan ITB, Muhammad Abduh mengatakan ITB bermitra dengan dana cita yang menyediakan skema cicilan pembayaran UKT sejak Agustus 2023. Namun ITB menegaskan tidak mengambil keuntungan dari kerjasama tersebut. Menurut Muhammad Abduh, sedikitnya ada 10 mahasiswa yang menggunakan jasa pinjol dana cita. Mayoritas mahasiswa yang meminjam dana adalah mahasiswa pascasar jana atau S2. Mungkin, tolong jangan coba memutarbalikan kata-katanya ya. Dan ngecita itu kerjasama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang memiliki permasalahan keuangan. Tidak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB. Pemasukan ITB ketika mahasiswa itu membayar. Dan sebagai informasi, yang meminjam pun tidak banyak. Hanya 10 orang, dengan baru-baru ini, dan itu pun lebih banyak adalah mahasiswa pasca sarjana. Bukan mahasiswa sarjana. Ada pun mahasiswa jaraliannya pun adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang UKT-nya ini. Jadi ini dan cita memang bukan pasarnya dua, 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 ataupun mahasiswa-mahasiswa yang memiliki ekonominya. Insya Allah kalau yang memiliki pemasaran ekonomi, ITB akan membantu dengan upaya-upaya yang sudah kita set up. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari pihak ITB yang mengatakan memang sedang menangani proses terkait polemik pembayaran UKT dengan bekerjasama bersama dengan perusahaan fintech ataupun pinjaman online. Namun kami juga ingin mendengar pernyataan ataupun pendapat dari mahasiswa ITB itu sendiri terkait dengan polemik yang sedang ramai saat ini. Revan, ini kan sudah ramai hingga kemarin juga teman-teman mahasiswa menyampaikan ketidaksetujuannya berdemonstrasi dan sebagainya. Sebetulnya apa sih yang dirasakan mahasiswa dengan kebijakan yang dilakukan oleh pihak kampus ini? Oke, mudahnya kami merasa ITB mulai lepas tangan gitu ya terhadap hak pendidikan dari seluruh mahasiswanya gitu. Karena apa? Karena secara tiba-tiba, utamanya pada tanggal 22 Januari gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan pembayaran tuh tidak bisa melakukan FRS, tidak bisa mengisi formulir rencana studi, yang dimana FRS ini suatu hal yang krusial gitu ya untuk melanjutkan studi di semester berikutnya kan. Dan itu pun juga tidak ada kepastian yang jelas gitu dari pihak kampus. Dan tiba-tiba aja gitu pihak kampus merekomendasikan fintech, si dana cita tersebut gitu sebagai salah satu opsi pembayaran. Dan yang sangat disayangkannya tuh dieksplisitin gitu di situs akademi kami. Kami merasa bahwa, wah ITB ini malah mengarahkan kita ke pinjol, kayak ini kan pinjol kan tuh memberatkan gitu ya buat mahasiswa ya. Mau segala bentuk pinjaman pun, ya student loan pun udah banyak gitu riset yang bahwa mengatakan student loan memberatkan. Hanya menambah peluang untuk masuk ke peruguran tinggi aja dan tidak memberi dampak baik bucah kepanjang gitu ya. Jadi kami tuh merasa bahwa, wah ITB ini lepas tangan nih sama kejahatan mahasiswanya gitu. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai fenomena pelibatan pinjol untuk membayar uang kuliah menunjukkan mahasiswa Indonesia membutuhkan dana untuk pendidikan. Pemerintah sendiri tengah menggodok opsi student loan atau pembiayaan pendidikan dengan skema kecilan. Tapi pertanyaannya, apakah opsi yang tengah digodok itu tepat? Dari Bandung, Jawa Barat, Rifkin Nafisbasha, Bayu Ramdhani, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!